Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Gimana kabarnya Semoga semuanya sehat walafiat Jumpa lagi bersama channel Last Vlog Channel yang memvideokan tentang Tutorial Segala macam tutorial tentang last Ataupun hiburan Oke di video kali ini Saya Mendapatkan Dari subscriber Seorang ibu-ibu Mungkin dia punya Pintu toko Atau rolling door Kalau orang bilang rolling door Yang ditarik ke atas Tapi ini yang dia tanyakan itu Yang dibuka ke samping Cara perawatannya, cara pemakaiannya Kalau tidak tahu Cara pemakaian dan perawatan Mungkin tepat rusak juga Pintunya teman-teman Oke terima kasih Simak terus videonya Dan jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan di share jika bermanfaat Oke teman-teman Ini posisi dari dalam ya Dari dalam Kita tarik pintunya Ini kan posisi ada cangkolannya nih Nah Ini ada cangkolan seperti ini Ini diangkat Nah Ini posisi dari dalam Nah kan ada tusukan ini Ini yang paling harus hati-hati Tusukan yang ini Teman-teman Nah Si tusukan ini Jangan sampai mentok Seperti ini Jangan sampai nabrak Jangan sampai nabrak Seperti ini Usahakan dia di tengah Ini si tusukan ini Harus hati-hati nih Kalau pintu Lebih dari 3 meter Lebarnya Biasanya ada ininya Si tusukan ini Ini fungsinya untuk Kuncian Biar enggak Ngeblek begini Mobile Jadi dia tegak Kalau ada ininya Ini fungsinya Untuk kuncian Nah Yang paling penting ini Jangan sampai nabrak Kalau udah nabrak nih Rusak Dan biaya servisnya Biasanya sangat mahal Ya Kalau tahu cara pemakaiannya Pintu ini awet Teman-teman Bisa bertahun-tahun Bisa puluhan tahun Nah Seperti ini Sekarang ngeborong Ini tangannya Posisinya Begini Di tengah-tengah ini Pelat Jangan dipegang sebelah Handalnya jangan Di Dorong tengah Seperti ini Seperti itu Teman-teman Terus cara Nguncinya Sekarang cara Nguncinya Ini posisi dari dalam Teman-teman Nah ini khusus buka aja Teman-teman Fungsinya Dia diaduin Udah langsung ngunci Yang penting Tusukan ini nih Kiri kanan ini Jangan sampai nabrak Oke teman-teman Itu posisi dari dalam Sekarang Posisi dari luar Nah Posisi dari luar Ini dipertokin sebelah Ini dipertokin sebelah Kemudian diaduin Seperti ini Dipegangnya Ini Dipegang sebelah Ini Jangan handalnya Diadu yang ini Diadu Dorong Track Kalau posisi dari luar Sekarang Cara Perawatannya Untuk perawatannya Teman-teman Si roda ini Dikasih oli Ini dikasih oli Oli bekas Atau Baru Terserah Dan Lobang ini nih Nah Lobang yang kecil ini Dikasih oli Atau minyak sayur Sambil Dimainin Ininya Nah Gini Ini udah Pasti Dijamin Awet Pintunya Teman-teman Ini Hanya untuk Tutorial aja Ini teman-teman Semoga ini Bermanfaat Nah Setelah Sering dikasih oli Rodanya Buang sampahnya Jangan masuk ke sini nih Jangan sampai masuk ke dalam sini Nanti seret Nanti dia nyangkut Kalau udah banyak sampah disini Nah Itu Untuk Cara Perawatannya Ini harus bersih Dan dikasih oli Rodanya dikasih oli Dan Ini Kasih oli juga Ini hanya untuk Sebagai tutorial aja nih Teman-teman Oke teman-teman Itulah Tutorial Cara Pemakaian Dan Perawatan Pintu polling gate Supaya Awet Dan Licin terus Dipakainya Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa Di link, share, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa di link, share, dan komen Kathakir Jangan lupa enti B間 ulares Asal Asal Terima kasih.